Korban penganiayaan anggota TNI AU yang berasal dari jurnalis dengan nama Andri Syafrin resmi membuat laporan ke Polisi Militer atau POM TNI AU Landut Suwondo, Medan Sumatera Utara. Laporan dilakukan pihak keluarga bersama tim kuasa hukum. Pengaduan istri korban yang didampingi kuasa hukumnya dilakukan agar pihak POM TNI AU melakukan penyelidikan dan pengusutan tuntas kasus penganiayaan. Keluarga korban mengadukan dua pasal yakni tentang kekerasan terhadap orang dan juga pelanggaran Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Jika dalam penyelidikan pelaku dinyatakan bersalah, tim kuasa hukum meminta agar pelaku diberi sanksi pemecatan. Tiap penyelidik sangat respon menerima pengaduan kita dan berjanji akan segera menuntaskan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Kita mau ini permasalahan dituntas sampai ke proses pengadilan, menyangkut sanksi dan sebagainya. Kita berharap biarlah pengadilan yang menentukan oknum-oknum tertentu itu bersalah atau tidak bersalah. Nah jika bersalah, tentu kita berharap bahwa oknum tertentu diberikan sanksi tambahan seperti pemecatan dan sebagainya. Terima kasih telah menonton!